Halo Youtube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP, channel dunia tanaman dan olahannya. Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Setiawan AP. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman mengenal tanaman hias yang belum punya nama di Indonesia. Nama latinnya adalah Sancesia speciosa. Nah, kebetulan belum punya nama di Indonesia, maka saya beri nama tanaman ini adalah Cacak Gading. Kenapa Cacak Gading? Karena dilihat dari tulang-tulang daun yang selalu berwarna kuning gading, memiliki keteraturan bentuk seperti cacak atau garis. Sederhana memang, nggak perlu ribet-ribet dalam penamaan. Karena kalau ribet malah bikin susah lidah orang Indonesia dalam mengucapannya. Kemudian kekuatan tanaman ini adalah sebagai tanaman hias ya teman-teman. Karena memiliki daun yang cantik di pandang mata dan juga bunga yang nggak kalah bagus, yang memiliki perpaduan warna merah dan kuning. Struktur daunnya menggilat dengan warna daun hijau hingga hijau tua dengan tulang-tulang daun berwarna kuning cerah. Batangnya pun enak dipandang karena berwarna merah muda kehijauan. Sedikit berbulu dan mampu mencapai tinggi hampir 2 meteran kalau nggak rajin dipangkas. Seperti pada video ini, tinggi si Cacak Gading ini sudah mencapai kurang lebih 160 sampai 170 cm. Tanaman yang aslinya berasal dari Peru dan Ecuador ini bisa diperbanyak dengan cara setek batang. Bisa ditanam di pot ataupun langsung di tanah seperti yang tampak pada video ini ya teman-teman. Cacak Gading ini gampang tumbuh di tanah tropis seperti di Indonesia. Yang penting, dia harus terpapar sinar matahari yang cukup dan usahakan untuk menyiramnya 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kalau menurut saya, San Sesia cocok ditanam sebagai tanaman hias depan rumah, atau sebagai bedeng atau pagar alami rumah. Dengan melakukan pemangkasan yang teratur, tanaman ini bisa diatur ketinggiannya sehingga nggak sampai 2-3 meter. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena tanaman ini belum punya nama Indonesia, saya akan mencoba mempopulerkan nama Indonesia-nya. Yaitu Cacak Gading, yang berarti garis berwarna kuning gading sesuai dengan bentuk daunnya yang memiliki tulang-tulang daun atau urat daun berwarna kuning gading. Kalau teman-teman ingin beli bibitnya, saya pernah melihat di toko online Bukalapak, itu ada yang menjual bibitnya. Kalau nggak salah harganya sekitar Rp45.000 per pot. Jadi bukan sebesar seperti yang di dalam video ini, tapi kecil ya. Tapi itu gampang, numbuhnya gampang dan nggak memerlukan perawatan yang intensif. Jadi maksudnya hanya penyinaran yang cukup dan penyiraman air yang memadai. Seperti tadi, usahakan menyiram 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Oke, jadi sementara ini dulu video pengenalan tanaman hias Sansecia speciosa atau Cacak Gading ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman setuju dengan penamaan baru ini, sehingga lebih mudah di ucapkan oleh lidah orang Indonesia. Seperti video-video sebelumnya, saya menyertakan foto-foto yang diambil selama saya membuat video tanaman ini. Semua foto ini adalah original, kecuali beberapa foto yang saya ambil dari situs pexels.com Oke teman-teman, sampai disini dulu video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setiawan AP, undur diri. Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini.